Jajaran depotisme Suharto, mencekalnya, mengembiminya, memaksanya bungkam, pendeknya memperkosa hak asasinya. Itu berlangsung cukup lama dan itu menyusahkan pendapatan anggota-anggota teater, BNR Teateran, yang selama itu bersandar penuh pada kegiatan pertunjukan lainnya. Beberapa anggota BNR Teateran datang pada saya mengeluh karena pencekalan lainnya. Dan ingin berkelihatan dengan saya lewat bentuk apapun. Maka saya menyampaikan ini kepada Andoko Kusumo, anak Cina malam yang ngerik dan menyenangkan, yang selama itu menjadi produser rekaman untuk beberapa volume musik-musik saya. Segera timbul gagasannya untuk membuat rekaman drama dalam kaset cerita Olexas, yang pada 1970-an dilarang Bungosa Bandung, baiknya polisi maupun ketatang. Hampir semua anggota BNR Teater ikut bermain dalam rekaman drama ini. Mulai dari Kelono Gampo yang kemudian mendirikan Jekyll Teater tapi mandul karena kurang cedek ia. Kemudian Iwan Murnani, Salun Jago, Lili Suwarni, sampai istri Rendra sendiri, Kenneth Raida. Mudah-mudahan ada bisnis. Tidak cuma itu, produser musik yang nyentrik itu, yang dikenal juga sebagai penemu Iwan Fals dan Dul Sumbang, bahkan membuat rekaman dalam kaset perbacaan puisi Rendra dan saya dengan judul 2R membaca puisi. Maunya tak lain adalah memberi kegiatan kesenian dengan honorarium terbentuk buat Rendra yang pada saat itu memang sangat terkukur. Tentu saja langkah-langkah di atas tidak serta merasa menyembuhkan kerinduan anak-anak BNR Teater untuk kembali bisa berjaya bersama Sangka Minidra di atas panggungnya. Di samping itu, langkah di atas saya juga mengira, tidak sempat membawa anak-anak BNR Teater itu bermain drama di Tasik Malaya. Di sana saya menganggap, menggarap naskah fars yang saya adaptasi dari drama Turgi, L.W. Mitchell, A Husband for Breakfast. Dan kegiatan itu saya anggap sebagai sekedar obat rindu, terbercinta dengan teater tanpa mencapai orgasme. Saya bilang kepada mereka, mungkin waktu bagi Rendra belum lagi kembali. Pada suatu hari setelah pertunjukan di Tasik Malaya itu, saya heran, diundang oleh pihak Seknek untuk rapat di kantornya di Bilangan Harmoni. Membahas rencana suatu pertunjukan besar yang akan dipertarikan dengan perayaan Wolkar di Istoran. Di dalam ruang pelakang kantor Seknek itu ada Sudarmono, ada Soekarton, dan ada juga Kris Gentor. Yang dibahas di sini adalah bagaimana mengalihkan perhatian masyarakat supaya tidak datang menonton pertunjukan guru Soekarno Putra. Waktu itu pertunjukan guru Soekarno Putra memang menjadi contoh bisnis panggung yang luar biasa. Bapak-bapak di kantor Seknek itu memandang dengan perasaan bahwa semaraknya pertunjukan guru sebagai bahaya kembalinya kegantungan pada Mungkarno. Mereka takut bahwa guru mendapat dukungan finansial dari orang-orang yang sukses, yang dulu berpendirian pejat di sana guru. Tapi apologia yang dibuat santar dalam rapat itu adalah bahwa nilai percentukan guru tidak menggambarkan keperkasaan untuk mencintai tanah air, tapi malah kegemulai untuk mencintai sesama. Saya ingat, Jenderal Soekarno bertanya pada saya, bagaimana membuat pertunjukan besar teater dengan tema kebangsaan yang bisa mengalihkan perhatian orang untuk tidak menonton pertunjukan guru? Wah, ini pertanyaan Jenderal yang berkualitas kopra. Katakan mereka disitu yang kemudian saya ketahui berasal dari Kristen Tore bahwa saya sudah membuat pertunjukan besar di Baleci dan Jesus Christ Superstar dalam dua tahun berturut-turut, 1980 dan 1981. Maka jawab saya kepada San Jenderal, izinkan Rendra bekerja sama dengan saya sebab hanya Rendra yang memiliki karisma itu. Langsung, semua bapak-bapak yang ada disitu cemburu. Muka mereka seperti kerendam cukak. Pertama kali saya mengenal nama Rendra dan suisinya ketika saya masih duduk di SMP. Ia berdeklamasi pada suatu acara di halaman katedral Rangu Saris, Semarang. Yang tangannya kebetulan menyatu dengan halaman sekolah saya, Dominiko Sapir. Kalau itu, ialah masih Kristen. Yang disebut Kristen adalah semua yang percaya pada kredo Bapak Putra Rok Kudus dan halaman si bisa disimayan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidaklah benar anggapan umum yang mengira bahwa hanya protestan saja yang sak dibilang Kristen. Yang benar Kristen adalah dua katolik. Ketika Rendra meninggalkan kekristianannya karena memilih Islam sebagai akidat yang benar dari Allah, itu di luar kacatan bahwa dia bisa beristri lebih dari satu. Tapi tidak dimarang Islam. Sebentar itu pasti saya, bagi pandangan Kristen, Rendra masih tetap boleh dibilang Kristen, yaitu Kristen Murtad. Sebelum Murtad, pada kekristianannya, puisi-puisi Rendra di masa awal kreatifnya 1950-an, memang sangat diwarnai oleh tradisi gereja katolik. Kita melihat itu pada puisi Tidak Nabi Yasin dalam angkatan 66, yang logabennya disikap oleh AIPRO Sidi sebagai penghubukan yang terancur. Masing-masing ditanding bagi domba kudus dan baladar penyariban. Perikob dalam empat Injil, yaitu Matius Marcus Lukas Yohanes, tentang penyariban tersebut, telah lebih dulu kita baca dengan metafora yang beda dalam puisi Hari Al-Anwar pada 1940-an, dan kemudian dengan metafora yang lain, yang tidak sama pula, dalam puisi Subadio Satrawadoyo pada 1950-an. Bagi Kristen, sejarah salib berupakan pengetahuan dasar peradaban. Tapi bagi Islam, pengetahuan tentang sejarah salib, itu ditolak dengan berdasarkan kegagangan Al-Quran, kitab suci yang mengumumkan syarat dari akli dan dari nabi, yaitu pada bacaan surat An-Nisa Surah 157. Di masa awal kreatifnya, Rendra tidak peduli itu. Barangkali juga setelah ia menjadi muara. Bersama dengan itu, bahkan saya sendiri menganggap Hari Al-Anwar dan Subadio pun tidak perlu menjadi Kristen ketika mereka menulis tentang peristiwa penyariban tersebut. Mungkin saja salib di situ hanya sekedar ornamen yang lasing menjadi ilham karya-karya kebudayaan seperti yang marah di dunia parah sejak di Santium sampai Renaissance. Melikuti lukis, musik, sastra, drama. Ini lepas dari fakta bahwa di dalamnya tok ada tokoh besar sastra barat yang menjadi teladan kekristianan di bawah kenyataan petan salib sebagai representasi khas milah. Justru di zaman ketika humanisme renggang dengan gereja. Tokoh yang dimaksud ini tak lain adalah T.S. Eliot, pemenang Nobel 1948. Ia berbeda dengan Sean Paul Sagret, pemenang Nobel 1965 yang justru menulis sastra dramanya sebagai tesis eksistencialismenya ke arah konsekuensi akhir menuju ateisme dan dengan demikian secara asasi berakhir melecehkan salib. Sekarang coba kita baca bagian awal kusir Tengra Barada penyariban pada 1952. Yesus berjalan ke Golgota disandangnya salib kayu bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar berjalanan, tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret azab dan dera, merunduk oleh tugas teramat dicinta dan ditanam atas maunya. mentari melerek, segala menetes dari luka dan gelubur kita Ibrahim berlutut dua tangan pada Bapak. Bapak kami di sorga telah terbantai doma paling putih atas altar paling agung. Bapak kami di sorga, berilah kami biar lara. Terakhir kali saya bertemu dengan Reira ketika kami bertujuh, Norda Masardi, Edi Deni Skandar, Edi Zenur, Ayu Kumam, dan Ritma Merapi sebagai petua menjadi juli FFI yang heboh itu. Di mana para pemenangnya ramai-ramai memperbalikan piala-piala lainnya. Konon mereka yang marah-marah itu tertutup oleh seseorang yang mempergeruk peristiwa tersebut dengan isu sara dalam rangka mengincar kedudukan dalam Dewan Film untuk kejaraan politiknya. Mudah-mudahan keributan seperti itu tidak terjadi lagi dalam FFI tahun ini di mana kembali kemudian saya menjadi juli bersama antara lain selamat terhadap Tertutup Tertutup Tua, Tommy F. Arwi sebagai sekretaris dan anggota-anggota Akwendo Akmobilio, Wiloto, Indipated, dan Tertang. Nah, ketika bersama-sama Rendra menjadi juri FFI waktu itu, saya lihat ia begitu tekur menonton semua film, mengapresiasi film sebagai sungguh-sungguh elemen teater yang paling purna. Maklum, sebagai Kalindra, ia juga bintang film. Tertutup film karena berhasil berayu oleh Motido Bushir, sastrawan, dan penukis yang membuat film dengan memakai judul dari salah satu lari puisi haril anggota, yaitu Cintaku Jauh di Pulau. Kecekunan Rendra mengapresiasi karya film dalam festival itu menjadi biar dan duduknya usrak ketika harus menilai karya Garindo Braho Opera Jauh. Satu-satu, dua kali terdengar dia bersungut. Bersungut. Karena itu apa? Oh, itu ya. Dan setelah sampai pada saat juri akan melakukan rapat untuk menilai, dia berkata kepada saya, Lo, karena itu ini menggaui pengen apa instalasi? Enak. Ini doang sokot teater itu. Tapi bagaimana nilai ilustrasi musik Opera Jawa itu? Saya memberi nilai tinggi. Rendra tidak. Taruhan terjadi depan. Saya ngotot bahwa ilustrasi musik yang dibuat oleh Rahayu Supangga itu harus dipilih teristimewa sebab di situ tertipinkan dengan jelas ke pandean menggali laras gedeng sebagai roh keindahan alami timur di sanding kredensi gerejawit yang artinya barat. menjadi vernacular tipikal yang matuk karena gantung.